Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini aku akan ngebahas tentang Thor Love and Thunder Yang katanya akan rilis trailernya minggu ini ya Tanggal 8 atau tanggal 11 Rumurnya gitu deh Setelah banyak banget ya case-case baru dari pemeran Marvel Cinematic Universe Yang kembali lagi di film Thor Love and Thunder Seperti Natalie Portman yang akan memerankan karakter The Mike Detour Ada satu vilain Gore the God Butcher Yang di casting oleh aktor yang keren banget Yaitu Christian Bale Nah jadi di video kali ini tuh lebih kayak ngobrol santai aja ya Dan kita akan recap informasi apa aja Yang sudah beredar ya untuk film Thor Love and Thunder ini Jadi menurut tanggal rilisnya Thor Love and Thunder ini akan rilis Juli tahun ini ya 2022 Kalau gak ada penundaan Berarti 2 bulan sesudah premiernya Doctor Strange in the Multiverse of Madness Nah kalau untuk alur atau plot ceritanya sendiri sudah pasti ya Ini berset waktunya after Endgame Ketika Thor itu memutuskan untuk pergi mengarungi galaksi bersama Guardian of the Galaxy Dan meninggalkan New Asgard ke pemimpin baru mereka yaitu Raja Valkyrie atau Ratu Valkyrie Jadi masih belum jelas ya timelinenya itu ada di mana Apakah dia sesudah Sang Chi Atau sesudah Eternals Atau bisa jadi sesudah Spider-Man Away Home Atau sebelumnya Jadi mungkin nanti ketika trailernya rilis kita bisa menerka-nerka ya timelinenya Performanya yang paling aku tunggu banget di film Thor Love and Thunder ini adalah Natalie Portman S. Mike Detour Setelah terakhir kali dia ini kelihatan di Thor The Dark World Dan udah gak kelihatan lagi di film-film MCU Nah ini gimana ya Cara ceritanya itu bisa nyambung ngebawa dia kembali lagi ke MCU Nah ini masih pertanyaan besar banget sih Kemudian yang gak sabar banget ya Lihat performa aksinya Christian Bale memerankan Gore the God Butcher Jadi Gore the God Butcher ini adalah main villain di film Thor Love and Thunder ini ya Jadi Gore ini merupakan pembantai dewa-dewa ya Jadi dia ini nanti gak akan berkonfrontasi hanya sama Thor aja Dia juga akan berkonfrontasi sama Zeus yang akan diperankan oleh Russell Crowe Jadi ini mungkin bisa aja ya pengenalan utama untuk memperkenalkan dewa-dewi Yunani di film MCU Jadi Gore the God Butcher ini kekuatannya hebat banget ya guys Jadi dia ini merupakan villain yang sangat berbahaya banget Nah kalau untuk origin story-nya Gore the God Butcher ini Jadi dia ini berasal dari sebuah planet yang sangat suram ya Dan mereka ini menyembah para dewa Suatu ketika planet mereka ini dibantai ya guys Dan anak istri ibunya si Gore ini mati semuanya Tidak ada dewa yang mau menolong mereka Nah jadi motivasinya si Gore ini dari itu Dia merasa kecewa dengan para dewa Dan dia mengarungi galaksi untuk membunuh para dewa Jadi kalau untuk kekuatan Gore the God Butcher ini berasal dari All Black the Necro Sword Jadi All Black the Necro Sword itu merupakan senjata pertamanya dari God Simbiot Null Dengan kekuatan All Black Necro Sword Gore bisa membuat apa saja Bisa terbang, bisa membuat senjata dengan pikirannya Bahkan dia bisa membuat army yang disebut dengan Black Berserker Ia dapat hidup abadi dan bisa memulihkan dirinya dari semua cedera Jadi kalau untuk origin story-nya seperti itu ya Nanti detailnya aku akan buat di video terpisah aja Semoga aja nanti si Gore ini memang dark banget ya di film Love and Thunder ini Jadi jangan ada kayak main-main gitu Dia kan ini kan seorang pembantai para dewa Jadi sudah pasti scene fight-nya harus epic banget Oke berikutnya aku mau bahas nih foto-foto leak mainan Lego Yang menampilkan karakter-karakter dari film Thor Love and Thunder ini Foto Lego yang pertama berjudul Attack on New Asgard Artinya ada penyerangan ya di Asgard yang ada di bumi Mungkin Gore dekat Butcher ini sudah sampai di bumi Dan melihat Thor sebagai dewa mitologi Nordic Disini terlihat ada tiga karakter ya Thor, Mighty Thor, dan Gore Gore disini juga bentukannya seperti leak foto beberapa bulan yang lalu Nah ada monster ya di tengah-tengahnya ini Menurut kalian ini monster apa? Kalau menurut aku ini monster mirip banget dengan Jormungan Salah satu monster berbentuk ular yang ada di komik Biasanya ini dilawan oleh Thor Tapi bisa aja nih Black Berserker Perajutnya si Gore Tapi kayaknya gak mirip ya Lebih mirip Jormungan sih Next ada gambar toysnya The Mighty Thor Yang memegang palu Thor Mjolnir yang retak Kita tahu bahwa Mjolnir ini sudah dihancurkan oleh Hela Di film Thor Ragnarok Jadi gimana ya bisa utuh kembali? Kelihatan disini seperti ada energi berwarna biru ya Yang membuat retakan ini utuh kembali menjadi palu Jadi bisa aja sesudah Hela menghancurkan palu Thor Thor ngambil ya pecahan-pecahan yang sudah hancur itu Disimpannya mungkin untuk sebagai kenang-kenangan lah Karena kan ini merupakan pemberian dari ayahnya Dan nilai histori kenangannya itu sangat penting sekali bagi Thor Nah nanti mungkin di film dijelaskan ya Gimana cara mereka membuat utuh kembali si palu ini Next mainan Lego berikutnya berjudul The God Boon Nanti di film ini akan ada dua kambing peliharaannya Thor Tooth Gnaser dan Tooth Grinder Mereka ini nanti menarik transportasinya Thor berbentuk seperti perahu atau kereta gitu Dan terlihat dari daftar nama karakter disini Valkyrie dijuluki King Valkyrie Kok bisa King ya? Bukannya dia perempuan Next Lego masih sama ya guys Menampilkan Tooth Gnaser dan Tooth Grinder Jadi mungkin mereka ini dalam perjalanan dengan transportasi ini diserang oleh Gor Kelihatan banget ya guys Background atau latar belakangnya itu lebih kayak keluar angkasa dan galaksi gitu Pasti etik banget nih scene-nya Oke mainan berikutnya dari SHF Disini kita bisa lihat ya lebih bagus dan lebih detail lagi Untuk kostumnya dari si Mike Titor dan Thor Jane Foster dan Thor Dimana Thor menggunakan Stormbreaker dan Mike Titor menggunakan palu Thor yang lama Taika Waititi juga baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Film Thor Love and Thunder dan film Thor and Ragnarok Itu memiliki intensitas dan juga keintensan yang sama Jadi tidak ada perbedaan baginya untuk mendirect dua film ini Tapi aku berekspektasi tinggi banget sih Semoga Love and Thunder ini lebih bagus daripada Thor Ragnarok Oke guys itu dia ya penjelasan dari aku Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye